Gempa 6,2 skala Richter mengguncang Provinsi Aceh. Gempa menyebabkan sejumlah bangunan rusak. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Heranov Al-Bashir, langsung dari Banda Aceh. Ya, Heranov, bagaimana kondisi terkini di sana saat ini? Heranov, silakan. Baik, Afidah Pak, saya informasikan dari Banda Aceh bahwa Gempa yang mengguncang di Kabupaten Benar Meriah Provinsi Aceh yang berada di posisi 35 km barat daya ataupun di kedalaman 10 km yang terjadi pada pukul 14.37 waktu Indonesia Barat tadi juga membuat sejumlah karyawan di perkantoran di kawasan Jalan STA Mahmud Syah, Banda Aceh membuat sejumlah pegawai bank BRI bahwa kantor telkom bekerja di lantai 2 berhampuran ke luar kantor. Dan mereka pun khawatir getaran sempat terasa lebih besar dan segera turun dari lantai 2 gedung. Dan apalagi gempa ini juga dirasakan cukup kuat di provinsi ataupun di kota Banda Aceh, Afi. Dan tadi juga gempa yang mengguncang Kabupaten Benar Meriah ini juga membuat peluang rumah di Kabupaten Aceh, tengah provinsi Aceh, mengalami kerusakan akibat gempa yang berkekuatan 6,2 skala rektar ini dan juga kerusakan juga meluputi dinding rumah retak dan tiang pun patah akibat terjadinya gempa di Kabupaten Benar Meriah ini. Dan beberapa bangunan publik seperti retakan juga di alami rumah sakit Datu Beru dan semua masyarakat ataupun warga yang berada di sana juga merasakan gempa 6,2 skala rektar ini. Dan juga terjadi gangguan ataupun saluran telekomunikasi di beberapa titik di Aceh seperti di Banda Aceh dan juga di melambuh terjadi beberapa kerusakan satelit sehingga komunikasi juga dirasakan tidak begitu lancar di sini, Afi. Dan guncangan gempa juga dirasakan sebagian masyarakat di Kabupaten Aceh Besar, Pidi, Pidijaya, Biren, Aceh Utara, dan Kota Langsam, Afi. Terima kasih atas laporannya Heranov Al-Bashir melaporkan dari Terima kasih atas laporannya Heranov Al-Bashir